Intro Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam acara Santri Prener Award 2021 menyebut para santri memiliki potensi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui jumlah 4-5 juta santri yang tersebar di seluruh Indonesia, Sandiaga ingin para santri menjadi produsen produk halal yang saat ini masih didominasi oleh produk impor. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyayangkan produk halal yang justru banyak diimpor di Indonesia padahal jumlah penduduk muslim mencapai 80% dari populasi. Dengan jumlah santri yang mencapai 4-5 juta dan tersebar di lebih dari 28.000 pesantren di Indonesia, Sandiaga menyebut para santri memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Sandiaga dalam acara Santri Prener Award 2021 yang diselenggarakan secara luring dan daring pada Senin 22 November. Menurutnya, Indonesia membutuhkan santri yang kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi revolusi industri keempat. Program Santri Digital Prener yang dijalankan kemenparekraf bertujuan mendorong keahlian berwirausaha para santri. Para santri diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Sandiaga mengingatkan para santri yang sudah mengembangkan usahanya untuk tetap menjaga nilai akhlak, sosial, bisnis, dan kewirausahaan, sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun global sesuai dengan nilai luhur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Saya berharap Santri Prener menjadi produser, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi pemain bukan penonton, dan membangkitkan semangat nasional bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para santri di Indonesia. Pada ajang Santri Prener Award 2021, di anugerahi penghargaan untuk nominasi kreatif, kuliner, industri perdagangan, dan jasa. Ini merupakan tahun ketujuh penghargaan ini dikelar. Tim kantor berita antara, mewartakan.